Allah menjelaskan, manusia punya kehendak, tapi kehendak dan perbuatannya semua di bawah kehendak Allah SWT. Kita punya kehendak atau tidak? Punya. Allah mengatakan, وَمَا تَشَعُونَا Tidaklah kalian berkehendak. إِلَّا أَيَا شَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِنِ Kecuali di bawah kehendak Allah SWT. Kita ini semua, apa yang kita lakukan sudah ditakdirkan. Dan semua di bawah kehendak Allah, tapi kita punya kehendak. Dan kita tidak terpaksa. Inilah di antara uniknya takdir. Apa yang kita lakukan atas kehendak kita, kita bisa milih. Kalau dikasih minum misalnya, saya tinggal milih, mau minum atau tidak. Kalau ada menu, saya bisa milih gak? Milih, saya bisa milih. Terus kata saya sudah milih, saya mau minum atau tidak. Saya mau habiskan atau tidak, saya punya kehendak. Saya mau taat kepada Allah, atau saya maksiat, saya merdeka. Saya punya kehendak. Meskipun itu semua sudah ditakdirkan. Pokoknya begitu ya. Pokoknya begitu. Kita punya kehendak dan apa yang kita lakukan, semua sudah ditakdirkan. Maka tidak benar orang Jabriah yang mengatakan manusia itu ibarat seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Tidak berkutik apa-apa. Ini tidak benar. Karena logikanya salah. Kalau bulu atau kapas yang diterbangkan oleh angin, dia bisa bergerak atau tidak? Tidak bisa. Dia tidak bisa berkutik. Dia tidak punya kehendak. Maka itu logika yang keliru. Karena kita manusia punya kehendak. Kata Allah, Kami berikan dia dua jalan. Dia pilih mana? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Kami ciptakan manusia. Kami jadikan dia yang bisa melihat dan bisa mendengar. Untuk bisa berfikir. Untuk bisa melihat. Kami tunjukkan di jalan kebenaran. Dia bersyukur mengikuti atau dia kafir. Dia menghindar. Kita punya kehendaknya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wa kulil hakumir rabbikum, Faman sya'afal yu'min, Waman sya'afal yu'yakfur. Sungguhnya, Katakanlah kebenaran dari Rabbmu, Siapa yang berkendak, silakan beriman. Siapa yang berkendak, silakan apa? Kufur. Berarti manusia punya kehendak atau tidak? Punya. Jadi kita ini punya kehendak. Kalau kita punya kehendak, Maka mungkin kita di hari kiamat, Kalau misalnya seorang diazab oleh Allah, Dia berkata, Ya Allah sudah takdir. Saya terpaksa. Apa yang terpaksa? Kau dulu milih. Paham? Inilah uniknya takdir. Allah sudah mentadirkan semuanya, Tapi kita punya kehendak, Dan kita tidak tahu isi takdir tersebut. Rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada, makanya, Ketika Allah menjelaskan takdir, Allah juga menurunkan sebab akibat. Ada hukum sebab akibat, Allah jelaskan. Siapa beramal salih, Masuk surga. Siapa yang jahat atau bermaksiat, Masuk apa? Neraka. Ada aturan yang berlaku, Di dalam takdir tersebut. Maka seorang tidak bisa, Berdalil dengan takdir, Untuk melakukan kemaksiatan. Kenapa tidak bisa? Karena dia memiliki kehendak. Dia tidak terpaksa. Yang kedua, Dia tidak tahu takdir tersebut. Dia tidak tahu takdir tersebut. Oleh karenanya, Meskipun sudah ada takdir, Namun kita tidak tahu takdir kita. Yang ada kita tahu aturan. Siapa beramal salih, Masuk surga, Siapa yang bermaksiat, Masuk neraka. Kamu tinggal pilih. Kamu tinggal pilih. Maka lakukan sesuai dengan yang terbaik, Yang dipilih olehmu. Kalau kau pilih keburukan, Maka jangan salahkan siapapun. Jangan salahkan siapapun, Karena kau tidak tahu takdir segala sesuatu. Seperti saya sering ditanya, Seorang bertanya, Ya Ustaz, Kalau kita sudah ditakdirkan masuk neraka, Percuma kita beramal, Soleh. Saya bilang, Iya benar. Kalau kau sudah ditakdirkan masuk neraka, Percuma kau beramal, Soleh. Tapi tahukah kau takdirmu apa? Pernahkah kau pergi ke Lauhil Mahfud, Kemudian kamu lihat, Itu ada nama saya. Pai Jo bin Pai Min, Tinggal di Pasar Bali. Neraka Jahannam. Kalau ternyata sudah ada namamu di situ, Neraka Jahannam, Percuma kau beramal, Soleh. Ujungnya kau masuk apa neraka? Jahannam. Tapi gak ada yang tahu takdir. Yang ada kau tahu aturan. Allah sudah turun aturan. Masuk beramal salimah surga, Beramal maksiat, Masuk apa? Neraka. Kau gak akan bisa beruja di hadapan Allah. Ada pun semua takdirnya, Karena kekuasaan Allah. Allah memplanningkan semuanya. Tapi kau tidak tahu isi planning, Tersebut. Faham? Terkadang Allah mengabarkan sebagian planningnya. Contoh, Allah berfirman, Celaka, Dua tangan Abu Lahab. Dia bakalan masuk neraka? Jahannam. Abu Lahab masih hidup, Kata Allah, Dia bakalan masuk apa neraka? Jahannam. Itu Allah yang menyatakan, Dia bakalan mati kafir, Dia tidak mungkin masuk Islam. Ini adalah database dari, Allah kabarkan. Bawasnya, Dia tidak bakalan, Kecuali masuk apa neraka? Neraka. Dia tidak bakalan masuk Islam. Mau didakwahi apapun, Tidak bakalan masuk apa? Islam. Karena Allah sudah kabarkan, Dia masuk neraka. Dan tidak Allah kabarkan kepada dia, Kecuali setelah dia melakukan kekufuran. Jadi setelah melakukan apa? Kekufuran, Yaitu dia mencela Nabi, Maka Allah jelaskan, Dia tidak bakalan masuk, Masuk Islam. Ini contoh. Tapi kalau kita, Tidak ada yang tahu, Kamu bakalan masuk neraka, Tidak ada yang tahu, Kamu bakalan masuk neraka, Tidak ada yang tahu. Yang ada Allah kasih tahu aturan, Beramal salimah surga, Beramal maksiat, Masuk apa? Neraka. Ya sudah. Jadi, Seorang akan bisa berdiri dengan, Tidak dia sudah ditakdirkan, Kalau saya bermaksiat, Ya Allah, Kau sudah takdirkan aku, Masuk bermaksiat. Maka percuma, Dia berdiri dengan sebut, Karena dia telah berdiri dengan suatu, Yang tidak dia ketahui. Dan dia pun memiliki apa? Kehendak.